Duka mengiringi pembakaman jenazah Eko Septiansyah, korban penembakan di Kabupaten Puncak Papua di TPU Kawi-Kawi Joharbaru, Jakarta Pusat. Korban meninggalkan seorang anak yang masih berusia 6 bulan. Berikut laporan Lindeke Utsiki dan Irdiansyah Wahyudi dan Mas Turi. Pemirsa Almarhum Jenazah Eko Septiansyah yang merupakan karyawan PT Palapati Burtelekomunikasi yang menjadi korban penjarakan oleh kelompok kriminal bersenjata. Atau KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua. Ini tadi sudah dimakamkan di TPU Kawi-Kawi di kawasan Joharbaru, Jakarta Pusat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Parat. Tadi mulai dari prosesi pemakaman bahkan juga tadi pada saat kedatangan jenazah ke kepangkuan keluarga. Kemudian prosesi sholat begitu juga diwarnai ataupun diselimuti oleh isak nangis dan juga duka dari pihak keluarga. Yang kemudian tak menyangka bahwa Eko Septiansyah yang kemudian pamit untuk bekerja ini kemudian menjadi korban perembakan oleh KKB yang diketahui terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Tidak hanya dari pihak keluarga dan kerabat saja yang juga menghadiri prosesi pengakaman. Tetapi tadi ada juga dari Camat dan Lurah Joharbaru yang turut hadir serta pihak dari perusahaan yang menaungi almarhum yakni pihak dari PT Palapat Timur Telekomunikasi yang menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dari korban ataupun dari almarhum. Dan kemudian memberikan penghormatan terakhir dan menyamatkan bahwa korban ini merupakan pahlawan telekomunikasi yang turut membangun pemerataan telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya di Papua meskipun ada ketegangan-ketegangan yang terjadi. Kemudian tidak hanya dari pihak Eko saja kalau kita ketahui Eko ini pergi meninggalkan anaknya yang masih berusia 6 bulan dan disampaikan oleh pihak keluarga dikenal sebagai pribadi yang baik pendiam dan juga bertanggung jawab. Tadi juga pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian pemerintah maupun presiden juga bisa memberikan keamanan kepada para pekerja yang masih terus melakukan pembangunan untuk Indonesia utamanya di daerah Papua berkenaan dengan pemerataan telekomunikasi. Dari Jakarta, Lira Keutsiki, Irian Cahwayudi, Ainews melaporkan.